di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara untuk memperolehkan jaringan wifi menggunakan rotor TP-Link dan disini saya menggunakan rotor TP-Link model TL-WR840N oke langsung saja kita ke langkah-langkahnya nah langkah yang pertama seperti biasa kita masukkan terlebih dahulu oke kita masukkan disini oke kemudian adaptornya kita masukkan ke listrik saya akan masukkan terlebih dahulu oke sekarang untuk routernya sudah menyala nah langkah berikutnya teman-teman jika teman-teman baru pertama beli silakan teman-teman reset terlebih dahulu nah disini ada tombol reset kita tekan saja tekan terlebih dahulu tombol reset tahan terus sampai nanti untuk routernya akan hidup dan akan menyala lagi dengan sendirinya kita tekan terus nah sudah mati ya teman-teman berarti untuk router ini sudah berhasil ter-reset kita tunggu sebentar sampai routernya menyala kembali setelah routernya berhasil menyala kembali langkah berikutnya kita ambil hp kita ambil hp kita kita settingnya menggunakan hp saja biar mudah teman-teman kemudian kita cari untuk nama wifi nya nah ini dia sudah ada TP-Link 802 kita langsung klik berikutnya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandinya nah untuk melihat kata sandinya teman-teman disini silakan kalian perhatikan disini ada angka nah ini dia untuk kata sandinya silakan teman-teman masukkan disini saya akan masukkan terlebih dahulu untuk kata sandinya kita isikan untuk kata sandi kemudian kita coba sambungkan oke disini ada keterangan TP-Link 3802 tersambung tanpa internet oke berikutnya langsung saja kita setting langkah berikutnya kalian tarik dari atas layar kebawah nah disini ada menu IP kita tekan tahan lama kemudian kita klik bawah ke halaman seperti ini kita klik di bagian sini klik kemudian berikutnya teman kita klik di bagian lihat lainnya oke kemudian kita masuk ke bagian menu pengaturan IP kita klik kemudian kita pindahkan ke status berikutnya di bagian router atau juga gerbang disini silakan kalian tekan tahan lama ini alamat IP nya teman-teman kita tekan tahan lama nah tekan tahan lama nah kemudian kita pilih buka di bagian google chrome kita klik buka oke selanjutnya kita akan dibawa ke halaman seperti ini berikutnya kita akan diminta untuk membuat kata sandi kita buat saja untuk kata sandinya user 123 konfirmasi user 123 kemudian kita klik start oke setelah dibawa ke halaman seperti ini langkah berikutnya kalian perhatikan kita klik di bagian sistem tool ini ada sistem tool kita klik kemudian berikutnya di bagian ini teman di bagian zona disini ada menu GMT kita geser ke sebelah kiri nah disini ada panah kecil kita klik kemudian kita pilih Jakarta kita pilih Jakarta kita klik selanjutnya di bagian get from PC kita klik berikutnya kita klik di bagian menu save nah disini ada menu save kita klik oke sudah nah kemudian langkah berikutnya masuk ke bagian menu quick setup nah disini ada menu quick setup kita klik selanjutnya disini kita klik di bagian next oke setelah dibawa ke halaman seperti ini langkah berikutnya di bagian ini teman-teman pastikan ada di bagian menu rank extender karena kita akan memparalelkan tanpa menggunakan kabel LAN kalau teman-teman mau setup menggunakan kabel LAN teman-teman jangan pindahkan pastikan di bagian wireless router dan untuk tutorial lengkapnya cara untuk memparalelkan jaringan WP menggunakan kabel LAN di video sebelumnya saya sudah buatkan ya teman-teman silakan teman-teman cek saja di deskripsi di bawah video ini kita lanjut karena tutorial ini untuk memparalelkan WP tanpa menggunakan kabel LAN disini kita pilih di bagian rank extender kita pindahkan nah kemudian disini kita pilih next oke tunggu sebentar nah setelah dibawa ke halaman seperti ini maka di bagian sini terdeteksi semua WP-WP di sekitar kita teman-teman oke oke berikutnya disini karena saya ingin memparalelkan ke WP yang utama punya saya nah disini ada Raisa dan untuk sinyalnya paling kuat di 78 teman-teman oke disini ada WP Raisa nah selanjutnya disini kita klik di bagian connect oke berikutnya kita akan diminta untuk kemasukan kata sandi WP utama disini ada kata sandi kita klik kemudian disini saya akan masukkan terlebih dahulu untuk kata sandi Raisa oke setelah saya masukkan untuk kata sandi WP utama kemudian di bagian nama teman-teman bisa kalian edit ya kalian pilih di bagian custom jadi saya akan bedakan untuk namanya saya akan isi saja disini untuk namanya oke nanti untuk namanya sudah pilih di bagian custom nah jika sudah kita masukkan untuk kata sandi WP utama kemudian di bagian nama bisa kita rubah disini saya sudah rubah berikutnya kita klik next oke selanjutnya kita klik di bagian next lagi oke berikutnya kita klik di bagian finish nah ini ada menu finish kita klik oke kita tunggu sebentar untuk prosesnya ini lagi proses ya nanti untuk quarternya akan mereset teman-teman nah sudah mati ya nah ini dia sedang mereset dan kita tunggu ini sampai 100% kita tunggu ini lagi proses ini lagi proses ya kita tunggu sampai 100% oke ini dia teman-teman untuk prosesnya sudah 100% sekarang kita coba keluar kita keluar kita sambungkan kita cari untuk WP yang sudah kita setting tadi ini dia sudah muncul disini kita langsung saja klik kemudian kita masukkan untuk kata sandinya kita klik sambungkan tunggu sebentar oke bisa kalian perhatikan disini saya sudah bisa berhasil terhubung kita coba tes apakah ada internetnya apa tidak kita coba buka youtube ya bisa kalian perhatikan ya disini lancar kita coba buka oke berhasil ya teman-teman oke segitu dulu mungkin untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati